Intro Ya, itu tadi beberapa komentar yang nongol di akun-akun dengan embel-embel Kampus Plus Cantik. Beberapa tahun belakangan, akun-akun kayak begini populer banget di Medsos. Kamu dapat dengan mudah menjumpainya. Tinggal ketik nama kampus dan tambahkan kata cantik setelahnya. Maka muncul banyak akun bermodel serupa. Anatominya sangat sederhana. Satu kampus bisa ada belasan bahkan puluhan akun dengan wajah serupa. Gak cuma itu, dari kampus akun bercabang sampai tingkat fakultas. Isinya apa sih? Jelas, karena ada embel-embel cantik tadi, seluruh konten didedikasikan untuk mahasiswi-mahasiswi berparas rupawan. Gaya tariknya lumayan tinggi. Akun besar biasanya sudah mendulang belasan atau ratusan ribu followers. Satu lagi, kalau sudah begitu mereka gak jarang memprivate akunnya. Dan hanya bisa follow setelah dapat persetujuan. Tapi ya akun-akun kayak gini tuh problematik. Ini Laura Melvie. Dia adalah intelektual feminis asal Inggris yang fokus pada sinema, gender, dan psikoanalisis. Teorinya banyak terpengaruh Jacques Lecombe dan Sigmund Freud. Salah satu masterpiece-nya tertuang lewat esai bertajuk Visual Pleasure and Narrative Cinema yang dipublikasikan pada 1975. Esai itu lantas memunculkan satu perspektif yang kemudian populer dengan sebutan male gaze. Jadi begini, Malfe pada dasarnya mengkritik industri hiburan masa itu yang menjadikan perempuan sebagai objek belaka. Yang dimaksud objek di sini adalah betapa perempuan cuma disertakan untuk memenuhi hasrat laki-laki heteroseksual. Apa yang dilakukan perempuan dalam layar kaca hiburan semata-mata untuk memuaskan mata laki-laki. Dan akhirnya pada titik tertentu, audiens secara keseluruhan. Dalam perspektif feminis, teori male gaze dapat dilihat lewat tiga cara. Bagaimana laki-laki melihat perempuan, bagaimana perempuan melihat dirinya sendiri, dan bagaimana perempuan melihat perempuan lain. Interpretasi dari male gaze dapat disimak lewat beberapa hal nih. Dalam film misalnya, bagaimana sorot kamera biasanya medium close up melihat perempuan dari atas bahu laki-laki. Lalu kamera yang hanya berfokus pada bagian tubuh perempuan saja. Dan adegan-adegan yang memperlihatkan seorang pria tengah mengamati perempuan. Persoalannya, male gaze gak cuma dijumpai di film aja sob. Realitas di luar huru-hara fiksi layar lebar juga mempertontonkan bagaimana perempuan menjadi objek. Iklan? Apapun bentuknya, ambil contoh juga sering kayak begitu. Iklannya apa yang ditampilkan lagi-lagi tubuh perempuan? Intinya, Malveh itu mau bilang, kalau perempuan adalah sosok yang ada untuk dilihat. Kalau laki-laki ya jelas enggak. Kenyataan hidup yang begitu patriarkal berandil menempatkan perempuan jadi objek. Selang hampir setengah abad sejak Malveh menulis esainya, kondisi ternyata gak jauh berubah. Kritik Malveh masih relevan dan itu bisa dijumpai di akun-akun medsos yang jualan konten kampus cantik. Akun-akun ini merepresentasikan male gaze lewat pendisiplinan tubuh perempuan yang membentuk hegemoni gender di lingkungan kampus. Ini kata dua akademi CUI lewat tulisan mereka yang diterbitkan di The Conversation. Keduanya yakni Enda Triastuti dan Billy Sarwono. Mereka fokus pada studi gender. Media sosial juga berkontribusi dengan karakternya yang open sharing itu. Foto di akun-akun tersebut dapat dengan mudah disimpan, dibagikan, dan kemudian disebarluaskan lagi tanpa adanya konsen dari empunya foto. Oh iya, dalam taraf tertentu dapat dikomersialisasikan. Aku pun ngobrol sama Ayu Saraswati, akademisi dari University of Hawaii yang berfokus pada studi gender. Jadi sebenarnya fenomena ini, fenomena yang ada di kampus ini hanya adalah bagian kecil atau mikro ya, bagian dari masyarakat di Indonesia. Fenomena ini sudah ada dari dulu bahwa perempuan itu ada rankingnya. Jadi ketika munculnya media sosial sekitar tahun 2010, 2013, 2015, kemudian di Indonesia juga semakin marak. Ini merupakan adanya platform baru di mana, oh kita bisa jadi meranking perempuan, tidak usah pakai pepan tulis lagi ya, tapi melalui media sosial. Dan ini hanya beda platform saja, tapi prinsipnya adalah sama bahwa perempuan adalah objek yang bisa di ranking dari nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan yang paling penting adalah yang kita harus tanyakan siapa yang meranking ini ya, dan dari dulu seperti saya cerita adalah laki-laki. Dan ini bermasalah, kenapa bermasalah? Karena pertama ini adalah male gaze ya, ini adalah laki-laki yang meranking. Kemudian standar yang digunakan adalah standar yang digunakan oleh laki-laki. Dan ini lagi-laki bermasalah karena ini hanya melihat perempuan sebagai objek yang berbasis dari fisikal saja ya. Ini dia tidak melihat perempuan itu adalah multidimensional, artinya tidak hanya tubuh fisik, tetapi juga perempuan adalah tingkah lakunya, adalah otaknya. Kalau dirangkum kurang lebih begini, akun-akun kampus cantik adalah platform yang mereduksi peran dan eksistensi perempuan jadi sebatas pemuas hasrat laki-laki. Tidak peduli seberapa besar prestasi dan pencapaian yang perempuan peroleh, mereka diposisikan sekali lagi cuma jadi objek. Oke, mungkin kalian yang nonton video ini bakal protes, gak cuma perempuan kok laki-laki tuh juga. Coba kamu cek berapa banyak akun kampus ganteng yang berseliwaran di Medsos. Gak lebih banyak dari kampus cantik kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.